Bisnis Tripstore, peluang bisnis dengan modal kecil yang menguntungkan. Pernahkah sobat mendengar penjualan produk bekas dari satu orang ke orang lainnya? Atau justru sobat pernah membeli produk bekas? Saat ini, jual beli produk tersebut dikenal dengan istilah thrifting dan tokonya biasanya disebut dengan Tripstore atau istilah lain Tripsoft. Jika sobat ingin memulai bisnis, bisnis Tripstore merupakan bisnis kekinian yang sangat tepat. Kenapa? Karena bisnis ini tidak memerlukan modal awal yang besar, tapi sobat bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Pokoknya, jangan sampai terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya yang bijaksana. Kembali lagi di channel YouTube Cucu Harmawan, di mana channel ini merupakan tempat sharing, tempat berbagi ilmu tentang dunia bisnis, marketing, thrifting, dan juga bal-balan. Di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu seperti ini, ditambah lagi adanya pandemi, bisnis kecil-kecilan bisa menjadi solusi. Bila sobat masih kebingungan untuk memutuskan mau bisnis apa, tak ada salahnya sobat mencoba bisnis Tripstore ini. Apa sih bisnis Tripstore itu? Sesuai dengan namanya, Trip berarti penghematan atau cara dalam penggunaan uang dengan menghindari pemborosan. Dan store berarti toko. Jadi Tripstore dapat diartikan sebagai toko penghematan. Yap, bisnis Tripstore merupakan bisnis yang menjual barang sisa impor atau barang bekas, atau istilahnya pre-love ya, yang masih pantas atau juga yang branded, atau bisa juga yang vintage. Perdagangan barang bekas sudah mulai masuk ke Indonesia sejak lama. Dimulai dari barang langka hingga barang dengan brand yang terkenal. Akan tetapi, dalam bisnis Tripstore, apapun barang serta nama brandnya, selama barang bekas tersebut berkondisi baik dan layak untuk dipakai, pasti dapat diperjual belikan dan pasti ada aja marketnya. Nah, banyak banget yang komentar di Youtube dan juga yang nge-DM ke Instagram Kaos di situ aja, Kak, bagaimana sih cara memulai bisnis drifting? Kak, bagaimana sih cara menjual produk-produk bekas? Satu saran dari saya, yaitu coba langsung beli produk drifting, rasakan produknya, sensasinya gimana, cara pemakaiannya, atau bagaimana sih rasa menggunakan produk yang second itu. Nah, kalau sudah merasa enjoy, baru sobat mulai jualan. Jualan lewat apa? Bisa lewat Instastory, bisa lewat update status di WhatsApp, atau bisa lewat foto yang nanti bisa di-upload ke Instagram, ke e-commerce atau toko online seperti Tokopedia, Shopee, ada namanya fitur live, jadi sobat bisa live di Instagram, atau bisa live di Shopee, ada juga di Tokopedia. Jadi, banyak cara untuk sobat memulai bisnis. Yang paling penting adalah langsung beli produknya, cobain gimana rasanya, share pengalaman sobat tentang pemakaian produk-produk drifting, agar si calon pembeli ini tertarik dengan produk yang sobat jual. Jenis produk drifting itu apa aja? Jadi, beragam macam produk nih, dapat diperjual belikan di tripstore ini. Sobat bisa menjual pakaian bekas, kerana, topi, sepatu, boneka, dan lain-lain. Yuk, kita simak klinciannya. Yang pertama, tentunya yang paling banyak nih di Indonesia ya, yaitu tentang pakaian. Jadi, pakaian bekas nih dapat dijadikan pilihan utama nih, buat sobat dalam memulai bisnis ini. Jenis ini memiliki banyak kategori ya, dimulai dari kemeja, sweater, jaket, topi, cerana jeans, maupun cerana bahan. Bahkan, rompi pun dapat diperjual belikan loh. Sobat harus tahu bahwa semakin bagus nama brand, semakin tinggi nilai jual yang akan didapat, meski balang tersebut bekas. Jadi, jangan takut nih, jual beli produk bekas pun, tentunya harganya juga gak sedikit juga ya, banyak juga yang mahal-mahal. Yang paling ramai dipakaian itu terutama di bagian crew neck dan juga hoodie ya, jadi buat yang mau mulai bisnis, bisa dicoba ya. Crew necknya seperti apa? Itu tergantung minat sobat ya, misalkan sobat itu minatnya crew neck-crew neck yang branded. Jadi, mulai aja beli-beli crew neck yang branded juga ya, kayak di Kiss, yang standar-standar ya, Pencoat, atau misalkan Cicago Bulls. Nah, yang paling banyak justru crew neck-crew neck buat cewek nih, atau crew neck-crew neck yang kayak tangan balon, yang motifnya kartun, itu brandnya sih biasa gitu ya. Cuma karena tampilannya lucu, warnanya unik ya, dan juga harganya kan lebih murah juga dibandingkan yang branded. Nah, kalau kita bisa hunting produk-produk sweater yang kayak gini, yang lucu-lucu ya, dapat harga Rp40.000, Rp50.000, terus kita jual Rp100.000, itu untungnya lebih banyak dibandingkan kita beli yang branded, tapi marginnya kecil gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke pilihan sobat tentunya. Dan kalau di Bandung, buat sobat-sobat yang ada di sekitaran Bandung, bisa langsung hunting ke Pasar Cimor Gede Bagai. Itu pusatnya produk-produk pakaian bekas, desainnya juga banyak banget produk, mulai dari crew neck, hoodie, kaos juga banyak ya. Jadi, buat yang baru mau mulai bisnis thrifting, lebih baik sih langsung coba aja thrifting langsung ke tokonya ya, sebelum beli online. Tapi kalau yang udah tau sih langsung beli online juga nggak apa-apa ya. Jadi intinya, kita harus coba dulu produknya, sebelum kita jualin ke orang lain. Atau bisa juga langsung cek aja Instagram kaos disto aja. Selain pakaian, ada juga produk thrifting yang banyak dicari di Indonesia nih, yaitu tas. Tas juga sering diperjual-berikan dalam bisnis ini. Semakin bagus nama brand yang dijual, tentunya semakin tinggi nilainya dan juga semakin mahal. Akan tetapi, ini balik lagi nih ya, ke target pasar sobat. Jadi sobat yang menentukan target pasarnya. Sobat dari kelas ekonomi bawah, menengah, atau mencari yang atas. Lalu ada sepatu. Nah, sepatu tidak jarang juga nih, klipstore yang menjual jenis sepatu ini. Terutama untuk sepatu-sepatu langka, atau yang limited edition. Bahkan sobat dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi nih. Jika sepatu tersebut masih punya kardusnya, atau nota pembelian ya. Tapi kalau yang bal-balan sih, pasti nggak ada kardusnya. Kita bisa remake sih kardusnya. Sepatu itu agak unik ya, karena sepatu itu kan sudah menjadi satu bagian dengan kaki seorang ya. Jadi, untuk membeli produk yang second dari sepatu, ketika kita dicoba lagi, pasti agak kurang pas dengan kaki kita gitu ya. Emang agak lama penyesuaian produk-produk sepatu ini. Selain produk-produk fashion, ternyata thrifting juga ada buku ya. Jadi, sobat juga dapat menjual buku-buku bekas. Mulai dari buku-buku yang memang sering dibutuhkan oleh anak-anak sekolah, hingga buku-buku rangka untuk para kolektor. Buku ini banyak macamnya, seperti komik, kamus, novel, dan juga buku panduan. Nah, kalau sobat di Bandung, sobat bisa main nih ke pasar Sarasari. Eh, juga sering ke sana, kalau beli-beli buat kuliah dulu ya. Selanjutnya juga ada jam tangan. Jam tangan juga ini segmen banget ya. Jadi, kalau jam tangannya premium nih, seperti Rolex, Patek Philippe, Tablet, serta Omega, dapat dijadikan salah satu produk sobat. Akan tapi, jika modal sobat sedikit, sobat dapat menjual jam tangan lokal dulu, yang bekas seperti Eiger, Expedition, serta Woodka, yang juga sering disesar oleh Flip Shopper. Nah, selain jam juga ada perhiasan ya. Perhiasan ini kayak emas gitu ya. Mau emas batangan atau emas perhiasan. Tentu saja ini salah satu jenis produk yang tidak dapat dimulai dengan modal yang sangat sedikit. Akan tetapi, kebutuhan akan emas atau perhiasan ini akan terus laku di pasaran, karena nilainya yang biasanya terus menaik dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, jika terdapat sertifikat untuk setiap perhiasan yang sobat di Bandung. Yang terakhir, ada juga boneka. Nah, ini jarang banget nih yang tahu kalau boneka itu ada juga pre-look, dan juga ada bal-balanya juga. Jadi, peluang jual beli boneka second ini mulai meningkat. Apalagi boneka ini kan merupakan produk yang segmentnya sangat luas, terutama buat cewek-cewek gitu ya. Boneka juga bisa digunakan sebagai koleksi, bisa jadi souvenir juga, atau untuk buka usaha mesin capit boneka. Jadi, buat bisnis juga bisa nih ya boneka-boneka ini. Harganya juga beragam, ada yang gantungan kunci, sampai ada yang benar-benar buat koleksi. Kenapa sih harus bisnis strip store, bukan bisnis yang lain? Saya akan menyebutkan beberapa alasan yang krusial kenapa kita harus memulai bisnis strip store. Yang pertama, tentunya digemari oleh banyak kalangan. Jadi, ketika sobat memulai bisnis strip store, sobat harus mengetahui bahwa penjualan produk seperti ini banyak digemari oleh banyak kalangan. Yang paling menonjol tentunya yang berusia produktif, terutama remaja atau mahasiswa. Karena perilaku konsumtif rawan dialami oleh usia remaja. Karena merupakan masa transisi nih, dari waktu kecil menuju ke dewasa. Terlebih lagi, di Indonesia, penduduk usia produktif merupakan jumlah yang terbanyak. Ini menjadi peluang besar nih, untuk membuka bisnis strip store. Yang kedua tentunya, ini kekinian ya, bisnis ini. Jadi, bisnis strip store di Indonesia, itu merupakan hal yang gak lama-lama juga, gak baru juga ya. Baru rame beberapa tahun kebelakang, bahkan ini sedang menjadi sangat tren di masa kini. Bagi mereka yang suka membeli barang-barang bekas, pakaian bukan sekedar kebutuhan primer, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan harga yang pas di kantong, tetapi tetap dapat berpenampilan menarik. Ditambah lagi, produk seperti jam tangan dan perhiasan, merupakan barang yang tidak dimakan usia, sehingga kebutuhan akan terus tersebut akan terus ada sampai kapanpun. Yang paling penting dari yang lain adalah, kita akan membantu menyelamatkan bumi dari bahaya pencemaran lingkungan. Ya, kan industri pakaian merupakan salah satu industri penyumbang polisi terbesar di Indonesia. Tentunya semakin tinggi pula polisi yang dihasilkan oleh industri. Nah, salah satu cara menguranginya secara sederhana adalah dengan memulai mengenakan pakaian bekas. Jadi, kita menyelamatkan bumi. Selanjutnya, kenapa kita bisnis tripstore? Nah, bisnis ini kita cukup menggunakan modal yang kecil saja ya. Apalagi kalau kita memang tidak ada modal gitu ya. Sobat bisa membeli produk-produknya mulai dari harga Rp25.000an juga ada, sampai yang ratusan ribu juga ada, atau yang jutaan juga ada. Jangan dipilih aja, mau mulai dari yang mana. Misalnya mau sobat, mau beli satuan gitu ya, mau beli kaos, atau crew neck, atau hoodie yang harganya Rp100.000an, lalu sobat bisa jual dengan harga Rp150.000an, kan lumayan ya, untungnya 50% dari harga modal. Ya kan? Enak cuan. Apalagi misalkan sobat ya, mau targetnya yang fashionable nih sobat, bisa beli crew neck tahan balon. Ini buat biasanya pemberinya cewek sih biasanya ya. Harganya tuh bisa harga Rp30.000an, sobat bisa jual dengan harga Rp60.000an. Wah, untungnya 100%. Untung banget kan, cuan banget. Jadi, ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Bisnis tripling juga minim risiko sebenarnya ya. Jadi, ketika buat sobat yang awal-awal mau bisnis gitu ya, kalau misalkan beli pakaian, cari aja pakaian yang ukuran sesuai dengan ukuran sobat gitu ya. Misalkan ukurannya size L, atau size M, beli aja yang size segitu. Jadi, kalaupun kita tidak laku dijual, ya minimalnya kita punya baju ganti. Ya, kalau misalkan nggak laku-laku, misalkan kita punya 10 produk, nah, kita bisa jual dengan harga paketan, atau harga borongan gitu ya, diborongin semuanya dengan harga yang lebih murah. Sejumlah orang menjadikan belanja barang bekas ini sebagai pilihan. Jadi, mereka itu emang suka, dan emang berburuk barang-barang bekas di pasaran. Tentunya harganya juga dapat, ya bisa lebih mahal ya. Apalagi kalau produk-produknya yang vintage, itu banyak banget dicari, atau yang fashionable, atau juga yang limited edition. Saat ini sudah banyak banget nih, platform toko online yang menjadi wadah dalam berjual berikan barang bekas. Dengan demikian, sobat tentunya tidak perlu kebingungan ketika akan memulai bisnis. Ini penting ya. Sobat juga cukup menuliskan kata kunci barang second, atau free love, atau thrifting di Instagram, ataupun di Google, maka situs yang menjual barang bekas akan muncul. Jadi, aman, tenang ya. Semuanya sudah ada jalannya. Nah, bagaimana? Tentunya bisnis ini dapat dijadikan pilihan bagi sobat yang memang ingin memulai bisnis dengan modal yang sedikit, tapi untungnya besar. Akan tetapi, dapat juga dilakukan untuk sobat yang memang ingin menjual produk-produk branded dengan menargetkan pasar kelas menengah ke atas. Nah, bagaimana? Sudah tertarik dengan bisnis thrifting ini? Kalau mau mulai, langsung aja mulai. Dan yang paling penting, bagaimana kita menjual produknya? Bagaimana cara kita memarketingkan produk yang akan kita jual? Untung rugi sudah biasa, yang penting adalah cara menjual kita dengan baik dan benar. Karena disitu kita sedang membranding image, membuat image toko atau pribadi kita agar menjadi lebih baik, sehingga customer atau orang lain melihat toko kita itu toko yang baik, bukan tipu-tipu, dan mereka akan senang akan kembali lagi belanja di toko kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tentunya ini hanya sharing-sharing saja. Tentunya silakan tuliskan di kolom komentar jika sobat punya pendapat yang berbeda atau menyarankankah kira-kira mau video apa selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar atau langsung aja ke DM Instagram KaosDisto aja. Insya Allah kita akan sharing-sharing lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya dan semoga sobat yang mau memulai bisnis langsung mulai dari sekarang. Dan mudah-mudahan sobat cepat kaya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya. Terima kasih telah menonton!